Tak selalu menghadirkan kegembiraan, perlombaan dalam rangka memeriahkan hut ke-78 Republik Indonesia ini justru meninggalkan duka. Kali ini perlombaan diwarnai musibah jembatan ambruk yang menyebabkan banyak orang terluka. Satu di antaranya perlombaan menangkap bebek seperti yang dilaksanakan di sungai atau dari jembatan gantung di Kecamatan Nangataman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kalbar, Kamis 17 Agustus 2023. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sekadau, Ibtu Rahmat Kartono mengatakan, berdasarkan data sementara 28 warga jadi korban, mereka mengalami luka-luka hingga patah tulang. Rahmat menjelaskan peristiwa tersebut berawal saat digelar lomba menangkap bebek di sungai, sebanyak puluhan orang mengikuti perlombaan itu. Sementara ada puluhan lain yang menonton dari atas jembatan. Dugaan sementara jembatan gantung tersebut ambruk karena kelebihan beban, sampai saat ini jumlah korban masih dalam pendataan. Pihak kepolisian juga telah memanggil dan memeriksa seorang pria yang diduga panitia perlombaan tersebut. Berdasarkan keterangan seorang saksi, Gusti yang berusia 19 tahun, pada saat perlombaan sedang berlangsung, masyarakat ramai menyaksikan perlombaan dari atas jembatan gantung. Melihat ramainya masyarakat yang menyaksikan perlombaan tersebut, panitia perlombaan menghimbau agar masyarakat tidak menyaksikan perlombaan dari atas jembatan gantung karena bisa berbahaya mengingat beban yang terlalu berat. Akan tetapi, imbauan dari panitia perlombaan lomba bebek tidak ditanggapi oleh beberapa masyarakat. Hingga pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, jembatan tiba-tiba putus dan menimpa beberapa masyarakat yang sedang mengikuti perlombaan menangkap bebek. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Banjar Masin Post. Agar sobat di post, tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!